Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas satu topik yang menarik, yaitu 5 sektor bisnis yang akan booming pada saat new normal nanti. Oke, jadi kita tahu bersama ya, kondisi pandemi COVID-19 ini ya, begitu merupakan masalah yang begitu global ya, jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dan kita tahu bersama bahwa pemerintah Indonesia baru saja mencanangkan yang namanya new normal, yaitu kembali beraktivitas seperti biasanya, tapi dengan perubahan-perubahan protokol-protokol yang berlaku ya, jadi misalnya kita beraktivitas normal, tapi tetap menggunakan masker ya, tetap jaga jarak ya, kemudian aktivitas-aktivitas yang tidak-tidak perlu ya, dikurangi ya, bahkan lebih banyak kita beraktivitas kalau boleh dari rumah saja lebih bagus ya. Nah, kita akan membahas 5 sektor bisnis yang kira-kira akan booming ya, pada saat new normal ini mulai berlaku. Oke, kita mulai bahas. Yang pertama adalah bisnis e-commerce. Ya, sudah pasti ini bisnis e-commerce, kita sudah melihat juga ya, dalam pandemi COVID ini, kita sudah mulai merasakan ya, dimana semua generasi ya, dari generasi baby boomer, ya, generasi X, generasi Y, dan generasi Z, mulai merasakan akan pentingnya e-commerce ya, atau belanja online ya. Nah, semua kita lihat, semua kebutuhan, dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, semua sekarang mulai dijalankan secara online. Ya, dipesan melalui belanja online. Dari tadinya orang dulu tidak percaya belanja online, hari ini mau tidak mau mulai mempercayakan semuanya lewat online. Kita bisa melihat ya, pesan makanan sekarang dari online, pesan barang semua dari online sekarang. Bahkan saya melihat ada info terakhir bahwa, pasar tradisional pun sekarang sudah mulai beralih ya, memulai satu yang namanya e-commerce, yaitu pemesanan, dilaksanakan secara online. Sehingga bisnis e-commerce ini adalah bisnis yang akan booming nanti. Oke, yang kedua adalah, layanan pengiriman barang. Ya, ini seiring meningkatnya e-commerce, pasti layanan pengiriman barang juga pasti akan meningkat, karena pastinya kalau bisnis online, berarti proses pengiriman barang mau tidak mau akan menggunakan jasa pengiriman barang. Ya, kita mulai lihat dari yang terjadi ini ya, pemesanan-pemesanan barang, walaupun hanya dalam kota, ya, di luar kota yang terdekat pun sekarang sudah melakukan pakai jasa pengiriman barang ya, dan ini yang diprediksi akan berkembang juga. Kemudian yang ketiga adalah, layanan dan produk kesehatan. Nah, ini sudah pasti ya, kita lihat ya, dengan adanya COVID-19 ini, orang akan begitu menyadari akan pentingnya kesehatan. Bagaimana pentingnya meningkatkan kesehatan atau daya tahan tubuh ya, sehingga orang mulai care dengan produk-produk kesehatan. Produk-produk seperti suplemen ya, makanan-makanan sehat dan lain-lain, itu sudah akan diminati ya, sehingga bisnis layanan dan bisnis produk kesehatan ini akan menjadi bisnis yang booming juga ya, nah, nantinya. Kemudian yang keempat adalah, bisnis aplikasi hiburan dan edukasi online. Nah, ini kita sudah pasti ya, kita, karena orang-orang rata-rata sebagian besar orang-orang dirumahkan, sebagian besar beraktifitas dari rumah, sehingga orang-orang butuh yang namanya hiburan, sehingga kita melihat aplikasi-aplikasi hiburan ini yang pasti akan booming. Contohnya seperti apa ya, pasti aplikasi games itu sudah pasti. Kemudian aplikasi film-film berlangganan ya, orang mulai berlangganan nonton-nonton film. Kemudian musik berlangganan musik, ya, langganan video, kemudian bisa juga ada aplikasi kencan online, kemudian aplikasi media sosial yang pasti juga akan berkembang pesat. Itu dari dunia hiburan. Kalau dari dunia edukasi online, aplikasi-aplikasi yang akan berkembang juga banyak sekali. Orang akan mulai menjalankan ya, belajar-belajar dari online aplikasi. Contoh belajar-belajar bahasa asing, ya, belajar di pelajaran sekolah juga melalui aplikasi online ya, dan mungkin bagi para pengusaha, mengadakan webinar juga secara online, kemudian mengadakan talk show juga secara online, sehingga aplikasi dan edukasi online ini juga merupakan bisnis yang akan booming nantinya. Ya, dan yang terakhir adalah software pendukung kerja berbasis e-cloud. Nah, ini juga penting sekali ya, ini membantu ya, orang-orang yang hari ini tetap bekerja, ya, walaupun masih lebih cenderung di rumah, mereka perlu yang namanya software berbasis komputasi awal, komputasi awal atau cloud ya. ya, ya, contoh aplikasi atau softwarenya seperti apa ya, kita bisa melihat ada nanti seperti marketing online, ya, absensi online, pajak online, akuntansi online, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah lima sektor bisnis yang akan booming pada saat new normal berlaku. Dan pertanyaannya, apakah Anda sudah siap untuk menghadapi new normal nanti, ya? kuncinya adalah siap-siap dan harus beradaptasi dalam new normal ini. Kalau tidak, maka Anda akan tergerus oleh yang namanya new normal ini, ya. Oke, sekian video dari saya, dan selalu jangan lupa untuk subscribe channel ini, ya, dan berikan lonceng, dan like juga, dan komen untuk perkembangan channel ini ke depan, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah!